Sebelumnya saya Marcelino Bala dari Teknik Elektro Universitas Mersubwana. Di sini saya disuruh menanamkan ide untuk melengkapi tugas kewirausahaan 2, yaitu kami menanamkan ide membuat sebuah PT. Icel Prime yang bekerja dalam membuat Smart Alaram. Berikut adalah tim saya, Iqbal Permana dan saya sendiri, Marcelino Bala. Kenapa kami membuat Smart Alaram? Karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih meremehkan pelampung batas aman yang ada di pinggir pantai. Nah, mungkin karena kecil pelampung pembatas amannya, jadi agak tidak terlihat. Nah, yang merupakan salah satu rambu untuk memberi batas aman saat ada anak-anak sampai orang dewasa ingin berenang. Jadi, keresahannya adalah banyak sekali masyarakat di sekitar pantai yang mengabaikan soal keamanan dirinya. Dan banyak dari mereka menjadi korban tenggelam dikarenakan kurangnya peringatan dan sosialisasi yang mendukung. Maka dari itu diharuskan adanya alat otomatis untuk mendeteksi orang yang melewati batas aman atau tidaknya untuk berenang di pinggir pantai. Berikut adalah solusi dari kami dan cara kerja alat kami. Alat kami berfungsi sebagai himbawan otomatis di mana buzzer dan speaker akan otomatis menyala untuk memberi peringatan kepada pelanggar. Jadi, dia otomatis berbunyi ya. Nah, visi perusahaan e-shell prime yaitu menjadi perusahaan e-shell prime mampu bersaing dengan produk keamanan lain di pasar internasional maupun nasional ya. Misi kami yaitu mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan, menjadi mitra usaha yang andal dan terpercaya, menjadi aset yang berharga dan membanggakan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut gambaran produk kami. Nah, disini ada kontrol panel Arduino. Nah, disini ada syrine, ini ada buzzer ya disini nanti. Nah, ini contoh pemasangan di batas pengamanannya. Nah, ini adalah sensor, sensor-sensor jikalau ada yang melewati batas aman, melewati sensor ini, syirinnya dan buzzer otomatis akan menyala dan berbunyi. Ini memberi peringatan otomatis, apa, pemantauan yang tadinya tidak bertuju kepada ini, akan lebih bertuju kepada ini disini. Target pasar kita itu pengelolaan pantai, pengembangan pariwisata, pengelola pantai, ya bisa juga di Ancol, Anyer, pengembangan pariwisata, pengembangan pariwisata di banyak-banyak pulau ya. Target pariwisata itu, pulau pari, pulau bidadari, pantai carita, ya. Model bisnis dari Isl Prime mengembalikan keuntungan perakitan sebesar 30 ribu per item. Rencana untuk masa depan Isl Prime melakukan sosialisasi ke pengelola pantai mencari investor pariwisata dan mempunyai kurir pengiriman pribadi. Bagaimana cara mendapatkan produk kami? Kami menyediakan di, apa, ada dua sistem. Sistem berjualan online dan kita menyebar luaskan di toko-toko listrik. Toko-toko online bisa didapatkan di Tokopedia, di Lazada, dan di Shopee. Berikut adalah sosial media dari Isl Prime. Dan quotes kami, making a very big difference how to make a safer place for a better future. Ya, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.